Intro Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menampilkan video pembelajaran tentang toksikologi Selamat menonton Intro Toksikologi atau keracunan yaitu ilmu yang mempelajari Epek atau dampak yang merugikan dari zat-zat atau bahan kimia yang bersifat racun serta dosis berbahaya terhadap tubuh manusia Bahan toksik atau racun adalah bahan kimia yang dalam jumlah relatif sedikit berbahaya bagi kesehatan atau jiwa manusia Zat racun diproduksi oleh tubuh bumbuhan yaitu pitotoksin oleh hewan atau bakteri yaitu bakteriotoksin Obat yang sering menyebabkan keracunan yaitu antihistamin, analgetik, vitamin dan mineral, obat flu, hormon dan antibiotik mineral Daya keracunan Ada supertoxic Struxin, brodipacum, timbal, timbal, arsen, resin, agen orange Untuk sangat toksik yaitu ada aldrin, dieldrin, endosulpan, endrin dan organoposphat Untuk cukup toksik ada chlordan, DDT, lindan, dikovol dan heptachlor Untuk kurang toksik ada benzen heksaklorid atau BHC Kriteria toksik Yang pertama ada praktis non-toksik 15 gram per kilogram berat badan Untuk dosisnya Kriteria toksik yang selanjutnya sedikit toksik Dosisnya 5-15 gram per kilogram berat badan Yang selanjutnya toksisitas sedang 0,5-5 gram per kilogram berat badan Yang selanjutnya sangat toksik Ada 50-500 miligram per kilogram berat badan Yang selanjutnya toksik ekstrim 5-50 miligram per kilogram berat badan Yang terakhir ada supertoxic Yaitu kurang dari 5 miligram per kilogram berat badan Di sini ada tabel beberapa obat dan efek toksikitasnya Yang pertama itu efek emesis atau muamuntah Yang disebabkan oleh obat golongan aksan salih jilat Yang kedua yaitu konstipasi yang disebabkan oleh obat-obat golongan narkotik Yang selanjutnya ada gradikardi Yaitu yang disebabkan oleh obat-obat golongan narkotik dan sedatif Ada juga takikardi Yang disebabkan oleh obat-obat golongan ampetamin, antropin, salih jilat, dan kokain Yang selanjutnya ada efek-efek mulut kering Yaitu disebabkan oleh obat-obat golongan ampetamin, antropin, antihistamin, dan narkotik Ada juga ataksia Yaitu obat yang disebabkan oleh obat-obat golongan barbiturat, penotoin, halusinogenen Dan yang terakhir ada efek koma atau depresi Yang disebabkan oleh obat golongan histamin dan fisikotik Selanjutnya ada penanganan untuk keracunan Yang pertama itu fungsi respirasi Yang kedua fungsi kardiopaskular Yang ketiga gejala sistem secara pusat Yang keempat gejala lain Dan yang terakhir penentuan keracunan Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi toksisitas Yang pertama komposisi Komposisi obat Yang selanjutnya dosis obat Yang ketiga rute pemberian obat Yang keempat metabolisme toksik Yang kelima kondisi kesehatan Yang keenam usia kematangan Yang ketujuh kondisi nutrisi Yang kedelapan genetik Yang kesembilan kelamin Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan Untuk yang selanjutnya yaitu cara penanganan Yang pertama pencucian atau lepej Yang kedua emesis Yang kedua emesis Adsorben Katartik Demolsen Dekontaminasi Meningkatkan eliminasi jatoksik Dan antidotum Selanjutnya untuk pencucian atau lepej Racun harus dikeluarkan oleh lambung Indikasinya tidak sadar Atau setengah sadar Repek menelan hilang Sangat top Untuk kontraindikasinya Jet corrosive pasien kejang Cairan pencuciannya Yaitu Natrium bicarbonat Larutan garam CA Larutan asam tanat KMNO4 NACL Fisiologis Dan air Untuk emesis Jika racun masih di saluran cerna Obatnya seperti Sirup Ipecac Dan apomorfin Alternatif lainnya Seperti larutan sabun Rang sangat mekanik Dan untuk kontraindikasinya Yaitu Obat Konsulpan Tidak sadar Atau refleks menelan Penyakit kardiopaskuler Dan episema Absorbent Jika racun diabsorpsi Atau diabsorpsi Obatnya Karbon aktif Kaolin Pektin Antalpugit Kolestramin Absorpsi Tolbotamin Jat tidak larut Dalam air Kataritik Jika diduga Obat toksik Sudah masuk usus MgSO4 Mgcitrat Natrium sulfat Natrium pospat Sorbitol Sebagai pencahan Demulsen Es krim Susu Putih telur Menghasilkan jat racun Yang korosif Dekontaminasi topikal Air Sabun Untuk jat iritan Yang selanjutnya Yaitu Meningkatkan Eliminasi jat toksik Caranya Yang pertama Bisa dengan Pemberian Diureti kuat Nah Yang dapat dikeluarkan Diureti kuat Yaitu Ampeta Ampetamin Penisilin Salisilat Dan Sulfonamid Diureti kuat Kontraindikasi terhadap Acetaminopene Penothiazine Lalu Antidepresan Risiklit Dan Barbiturat Kerja pendek Yang kedua Bisa dengan Cara Dialisis Atau Bisa disebut juga Dengan cuci darah Yang ketiga Pengasaman Atau Pembasaan Urin Dan Yang terakhir Yaitu Dengan Cara Pemberian Antidot Antidot Atau Bisa disebut Juga Dengan Antidotun Merupakan Obat Yang dapat Melawan Reaksi Dari keracunan Atau Bisa disebut Duga Dengan Penawar Racun Nah Contohnya Seperti Nalakson Nalakson Ini Digunakan Untuk Keracunan Pada Opioid Yang selanjutnya Ada Antidotum Dan Racun Atau Gejala Yang pertama Ada Antropin Racun Atau Gejalanya Kolinesterase YNH Antidotum Yang kedua Ada Diagepam Racun Atau Gejalanya Stimulan SSP Yang selanjutnya Ada Dektrose Racun Atau Gejalanya Hipoglikemik Yang selanjutnya Ada Adrenalin Racun Atau Gejalanya Anaphilaxis Yang selanjutnya Ada Dopomain Racun Atau Gejalanya Hipotesis Yang selanjutnya Ada Naloxone Racun Atau Gejalanya Opioid Yang selanjutnya Ada Nitroprosid Racun Atau Gejalanya Hipertensi Yang selanjutnya Protamin Suopat Racun Atau Gejalanya Heparain Yang selanjutnya Vitamin K Racun Atau Gejalanya Antigogulan Oral Yang selanjutnya Acetylsinsistein Racun Atau Gejalanya Acetaminopene Cara Kerja Racun 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 yang bekerja Secara Lokal Seperti Jat Krosit Atau Asam Dan Basak Kuat Menimbulkan Nyeri Hebat Pada Daerah Yang Terkena Racun Racun Yang Bekerja Sistemik Menyerang Organ Pita Seperti SSP Jantung Paru Paru Ginjal Dan Hati Yang Mempengaruhi Seluruh Sistem Tubuh Seperti Narkotik Yang Menyerap SSP Asam Oksalat Menyerang Kerja Jantung CO Atau Karbon Monoksida Dan Sienida Menyerang Sistem Pernapasan Merkuri Menyerang Genjal Ada pun Faktor yang menentukan Toksisitas Ada tiga Yang pertama LD50 Atau Lethal Dose 50 Yaitu Dosis suatu Jat Pada LD50 Dapat memberikan Respon Kematian Sebanyak 50% Dari total Orang Yang Mengkonsumsi Suatu Omat Yang kedua Yaitu Efek Samping Yaitu Reaksi Yang Tidak Diinginkan Ketika Kita Mengkonsumsi Suatu Obat Yang ketiga Yaitu Kecepatan Timbulnya Efek Berhubungan Dengan Interaksi Obat Selanjutnya Klasifikasi Keracunan Menurut Cara Terjadinya Keracunan Ada Empat Yang pertama Self-voisoning Atau Meracuni Diri Sendiri Dimana Keadaan Ini Pasien Minum Obat Dengan Dosis Yang Berlebihan Tetapi Menurut Pengetahuan Pasien Tersebut Dosis Tersebut Tidak Berbahaya Yang kedua Attempted Suicide Atau Usaha Bunuh Diri Dimana Pasien Yang Bermaksud Untuk Bunuh Diri Dan Bisa Berakhir Dengan Kematian Atau Pasien Sembuh Kembali Bila Dosis Yang Diminum Tidak Berlebihan Yang ketiga Asidental Fashioning Atau Tidak Disengaja Dimana Kecelakaan Ini Murni Tanpa Adanya Faktor Kesengajaan Yang keempat Yaitu Homicidal Poisoning Atau Akibat Pembunuhan Adanya Keracunan Akibat Tindakan Kriminal Contohnya Seseorang Dengan Sengaja Meracuni Orang Lain Selanjutnya Klasifikasi Keracunan Menurut Waktu Terjadinya Keracunan A Keracunan Akut Keracunan Akut Biasanya Terjadi Mendadak Setelah Makan Atau Terpapar Sesuatu Kejalanya Adalah Muntah Diare Kejang Dan Koma Contohnya Pada Keracunan Akut Merkuri Dengan Kejala Berupa Nyeri Dada Napas Pendek Mual Dan Muntah B Keracunan Kronis Keracunan Kronis Didiagnosis Keracunan Sulit Ditegakkan Karena Gejalanya Timbul Perlahan Dan Lama Sesudah Pajanan Ciri Khas Dari Keracunan Kronis Adalah Jat Penyebab Dieksresikan Lebih Lama Dari 24 Jam Waktu Paru Panjang Sehingga Terjadi Akumulasi Contoh Pada Keracunan Kronis Merkuri Terdapat Tanda Tanda Seperti Ginggi Pitas Perubahan Warna Gusi Dan Pembesaran Kelajar Rudah Menurut organ Tubuh Yang terkena Racun Pada jenis ini Keracunan digolongkan Berdasarkan organ Yang terkena Contohnya Racun hati Racun Ginja Racun Sarap Pusat Dan Racun Jantung Menurut jenis Bahan kimia Golongan Jat kimia Tertentu Biasanya Memperlihatkan Toksik yang sama Misalnya Golongan Alkohol Penol Logam Berat Organoklorin Dan Sebagainya Ibuprofen Toksisitas 150 Miligram Per Kirogram Yaitu Fomik Kestrik Yulsel Dan 300 Miligram Per Treatment Penyembuhan Ada 3 Yaitu 1 Emetic Gatric L Aktif Karkoal 2 Impus Dan Diuresis 3 Sucrafat Dan Ranitidin Misotrostol Atau Gengguan Yulsel Koagulan Toksik Dosis Yaitu Anjing 5-300 Miligram Per Kilogram Atau 1-5 Miligram Per Kilogram Per Hari Sama Dengan 5-15 Hari 2 Kucing 5-30 Miligram Per Kilogram Atau 1 Miligram Per Kilogram Per Hari Sama Dengan 5 Hari Gijalah Lainnya Yaitu 1 Depresi Lemah Hematemesis Hematuria Hemorheg Dan Mati Sama Dengan Hemorheg De Pleral Kapiti Treatment Atau Penyembuhan Yaitu 1 Indikasi Hemesis Gastic Clavege Aktif Carpal Dan Katartik 2 Antidot Sama Dengan Vitamin K 3 Treatment Clinical Sik Intrapulmonari Hemorheg Yaitu Transklusi Plasma O2 Diberi Purosemid Hipopelemic Sock Yaitu Impus Transklusi Darah Kortikosteroid Anti Antihistamin Antihistamin Dan Nekongestan Sejalanya Pesiodepetri Penopropanoramin Atau PPA Dependitamin Kolpeniramin Kejalanya Depresi Gangguan Respirasi Hyperrexistabiliti Tremor Seujurel Hyperaktiviti Povid Mediasis Hypercemia Disorientasi Bredikat Atau Tachirad Prognisisnya Baik Treatment Atau Penyembuhan Kurang dari Satu jam Intake Emesis Active PED Kalkoal Supportive Impus O2 Obat sedatif Hyperaktiv Atau Diazepam Penobarbital Propanolol Taki Kardia Atropin Beradikat Aspirin Toxicokik Kucing Atau Sering Dari Anjing Efek Toxic Tekan Sutul Habatan Agregerasi Trombosit Metabolik Akidosis Renaliase Gastrik Polkerasik Dosis Toxic Anjing Yaitu 30mg Atau Kilogram Perhari Kucing 25mg Atau Kilogram Perhari Anak 81mg Gejalanya Akut Depresi Anorkesi Hiperpirexia Pomit Atakia Koma Mati Kronik Gastrik Ulker Perforasi Hepatotipsi Supresi Sutul Treatment Atau Penyembuhannya 6-12 jam Emetic Gastrik Lavage Aktif Karcoal Salin Catatrik Diuresis Diureti Kuat On Honkt Atau Mah 22mg